Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview portofolioku dan nanti aku juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Karena belakangan ini lumayan banyak pertanyaan yang masuk, terus banyak banget yang nanya apakah aku udah menjual posisiku di Bitcoin atau menjual kepemilikan Bitcoin ku. Jawabannya adalah belum ya, ini kamu bisa lihat saat ini pintu wallet value ku masih 799.437.137 rupiah. Masih ada rupiah balance, nanti mungkin aku akan ambil lagi lebih banyak Bitcoin ya, men. Kalau misalnya kamu pengen lihat walletnya, itu kebanyakan isinya adalah Bitcoin. Nah ini kamu bisa lihat kalau misalnya kita tarik 1 bulan ke belakang, ini posisinya sering naik turun, naik turun. Karena Bitcoin emang volatil ya, men. Tapi ini udah jauh lebih baik kalau misalnya kita bandingin sama Bitcoin di masa dulu. Kamu bisa lihat paling banyak aku punya Bitcoin 0,697 sekian. Aku masih ada Bitcoin lagi di tempat lain, nggak semuanya aku taruh di satu ekses ini. Sisanya hanya coin, coin kecil ya, men. Itu pun aku belinya hanya iseng-iseng aja dan aku nggak ekspektasi banyak terhadap coin-coin kecil ini. Kamu bisa lihat sendiri di sini. Dan aku juga punya salah satu yang lumayan gede, yaitu pintu token sebanyak 10.248 sekian. Ini karena aku nge-stake Bitcoin ya, men. Kalau misalnya kita cek ke bagian earn di sini, kemudian kita cek ke bagian Bitcoin. Ini kamu bisa lihat setiap jamnya aku mendapatkan 0,0000139 Bitcoin atau 139 satoshi. Dan perharinya itu bisa sekitar 3.300an sekian satoshi. Jadi seperti itu ya, men. Ini sebenarnya kamu bakal dapetnya setiap jam, cuman dia nanti pembagiannya itu setiap 12 jam. Ini udah di-update, dulunya kita dapetnya setiap per jam itu di-transfer. Tapi belakangan udah nggak seperti itu ya, men. Dia baginya sekarang setiap 12 jam. Oke, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan pertama yang aku bakal jawab dari KDD Darmawan 635. Review lah mana profitnya Bitcoin udah dijual ya. Apakah pindah ke BPR? Nah, ini untuk meluruskan aja. Sebenarnya aku nggak menjual posisiku di Bitcoin, ya, men. Karena kita sebagai seorang investor itu kalau misalnya market lagi merah, ya sebenarnya kita harusnya malah nambah posisi. Atau beli barangnya lebih banyak. Karena mindset kita adalah kalau misalnya Bitcoin itu mengalami perbenaran harga, itu artinya kita diskon. Kita dapet diskon. Kita bisa beli lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu mengerti apa yang kamu investasikan. Itu bisa menjadi sebuah conviction. Kalau misalnya kamu punya conviction, itu bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya contoh nih, kamu nggak punya conviction. Kamu nggak tahu apa itu Bitcoin. Kamu cuma beli berdasarkan kamu dengar orang atau misalnya kamu nggak ngerti. Cuma teman suruh beli, kamu beli. Nah, di saat terjadi penurunan harga seperti ini, yang terjadi malah kamu bingung ya. Wah, nggak tahu harus gimana. Apakah harus jual supaya nanti harganya nggak lebih drop lagi atau gimana. Sedangkan kalau misalnya kamu udah mengerti apa yang kamu investasikan. Kamu udah tahu kamu prospek jangka panjangnya seperti apa. Dan kamu emang udah set goal-nya. Kamu pengen TP-nya di berapa tahun lagi. Atau misalnya kamu pengen hold forever. Ya, artinya kalau misalnya diskon, kamu bisa tambah posisi lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya teman-teman semua nggak perlu panik. Kalau misalnya kamu lihat aku punya posisi di beberapa instrumen-instrumen lain. Itu bukan karena aku menjual bitcoinku, kemudian aku pindah ke instrumen lain. Tapi aku pribadi emang seorang investor yang diversified. Jadi aku punya berbagai macam posisi di berbagai macam instrumen. Ada P2P, saham, property, crypto, dan sebagainya ya, men. Jadi emang seperti itu. Apakah aku akan menjual semua asetku, kemudian semua aku all-in ke bitcoin? Ya, jawabannya nggak. Aku juga masih nggak menjual rumahku, kemudian aku belikan bitcoin. Nggak seperti itu ya, men. Jadi posisiku di bitcoin, yaudah. Itu adalah uang yang aku emang udah persiapkan, aku udah siap hilangnya segitu, dan aku masukin uangnya segitu, ya men. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu panik. Nah, kemudian di sini juga ada yang nanya, kira-kira aku bakal hold berapa lama? Nah, aku pribadi sebenarnya akan hold dalam jangka waktunya sangat panjang, ya men. Aku pribadi, aku di tahun depan, 2025, mungkin aku akan TP sebagian dari bitcoinku. Tapi sisanya bitcoin bakal aku biarin aja, karena biasanya bitcoin itu emang ada cycle-nya ya. Nanti kalau misalnya pas sebelum halving, dia pasti harganya rendah. Nah, untuk mempermudah, aku bakal tunjukin bitcoin stock-to-flow model aja. Nih, kamu bisa lihat, kalau misalnya kita lihat dari halving-halving sebelumnya, nih, kamu bisa lihat berapa bulan sebelum halving, emang bitcoin biasanya harganya rendah. Terus kemudian setelah halving, nanti tunggu beberapa saat, tiba-tiba harganya loncat. Berikutnya kita lihat di tahun 2020, juga mirip-mirip ya, men. Di beberapa saat sebelumnya, bitcoin itu mengalami harga drop yang jauh banget dari harga wajarnya. Jadi, kalau misalnya kamu beli beberapa saat sebelum halving, kemudian kamu tunggu dan kamu lepas beberapa bulan setelah halving, nih, kamu bisa lihat 2020 juga sama, berapa bulan setelahnya baru loncat. Awalnya dia masih sama-sama aja, kemudian beberapa saat kemudian, dia bisa tiba-tiba loncat tinggi banget. Nah, itu juga sama ya, men. Jadi, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini emang bitcoin-nya belum loncat aja. Nanti kamu hanya perlu menunggu beberapa saat. Jadi, kalau misalnya kamu udah punya posisi di bitcoin, yang menurut aku pribadi, kamu hold aja, nggak apa-apa, kamu nggak usah otak-atik lagi. Bahkan kalau bisa, kamu simpan di cold wallet, kemudian kamu tinggal tidur aja tahun depan lagi, baru kamu buka lagi. Nah, nanti kamu udah bisa lihat sendiri bitcoin kamu, harganya udah diberapa ya, men. Nah, di sini kalau misalnya tanya, aku akan hold sampai berapa lama? Jadi, di 2025, saat bitcoin mengalami kenaikan harga yang signifikan itu, aku akan melepas dulu sebagian ya, men. Karena kenapa? Karena biasanya setelah dia udah naik tinggi, dia akan mengalami sedikit bubble, turun lagi ke harga wajarnya ya, men. Karena biasanya market pasti selalu fumo. Tapi, akankah aku menjual semuanya? Jawabannya adalah nggak. Karena kan ada kemungkinan nanti bitcoin udah nggak turun, turun lagi ya, men. Maka dari itu, mungkin aku hanya menjual sebagian ke beberapa aset instrumen lainnya. Dan sebagian dari bitcoinku akan aku simpan, aku hold dalam jangka panjang atau aku hold forever, men. Soalnya kalau misalnya kita lihat bitcoin itu, kamu beli aja, kamu hold dalam jangka panjang, itu tetap nanti pasti harganya mengalami kenaikan yang signifikan. Di 2040, 2050, pasti harga bitcoin udah jauh lebih ketinggi ketimbang sekarang. Berbeda kalau misalnya kamu hanya hold uang biasa. Kalau misalnya kamu hold uang biasa, itu biasanya terjadi penurunan harga karena nilai mata uang kita, value daya beli uang kita, semakin lama, semakin menurun, ya, men. Aku bakal ambil satu contoh yang paling simpel aja, aku masih ingat di tahun 2015, kan aku waktu itu kuliah di luar negeri. Nah, biasanya di saat aku sebelum mulai kelas, aku sering banget membeli makan sarapan ini. Sarapan ini adalah semacam roti, namanya suh chopping. Roti ini dalamnya bisa di-customize, kamu mau isi daging, isi sosis, isi sayur, atau apapun itu. Cuman ini lumayan enak, makanya aku sering beli ini. Nah, aku ingat banget, pertama kali aku datang pas aku belajar, itu sekitar tahun 2015-2016, aku ingat banget, aku ngebeli ini harganya itu sekitar 5 remimpi, atau 5 kuai, ya, teman-teman. Nah, kemudian kita fast forward ke hari ini. Apakah harganya tetap 5 kuai? Jawabannya adalah enggak. Daya beli uang kita udah semakin turun. Sekarang, kalau misalnya aku pengen membeli seocuaping, dengan spek yang sama seperti yang aku beli saat itu, misalnya aku nambah daging, kemudian pakai sayur, pakai bumbu, dan segala macemnya, itu sekarang harganya udah di lebih dari 10. Kadang 11, kadang 12, tergantung tokonya. Artinya apa? Artinya, kenaikan harga makanan aja, itu udah naik lebih dari 100%, ya, men. Dan itu hanya dalam sekitar waktu 9 tahun. Artinya apa? Kalau kita pukul rata, inflasi per tahun itu angkanya bahkan lebih dari 10%. Itulah kenapa Bitcoin ini bisa menjadi salah satu instrumen yang baik, sebagai store of value bagi kita. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, ya. Berikutnya, ini ada lagi dari kamu kelas Aditya, Bitcoin minggu ini turun terus. Apakah masih bisa beli? Kemudian dari coy-coy ke tapang, nggak paham kok, coba boas Bitcoin lagi. Sekarang gimana? Merah merona, bukan? Nah, jadi ini sepertinya tadi aku tekenin, kalau misalnya kamu pengen melihat harga Bitcoin, kamu jangan hanya melihatnya dalam jangka pendek. Karena kalau misalnya kita lihat dalam jangka pendek, wah, ini volatilitasnya luar biasa banget, ya, men. Kita lihat dalam waktu 24 hour, naik turunnya tinggi banget. Satu week, naik turunnya tinggi banget. Kemudian satu month, naik turunnya tetap tinggi banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam jangka waktu yang paling panjang, kita lihat all, apa yang terjadi, biasanya aset ini akan mengalami kenaikan harga terus-menerus, ya, men. Paling gampang kita bisa lihat stock to flow modal, ataupun kamu juga boleh melihat Bitcoin rainbow chart. Nah, di sini aku juga bakal kasih tahu hal yang menarik lagi, kalau misalnya teman-teman ikutin mengenai berita-berita seputar Bitcoin, mungkin teman-teman udah tahu Mr. 100, ya, men. Yaitu orang yang setiap hari, entah kenapa dia selalu membeli 100 Bitcoin. Nah, ini banyak yang spekulasi, ini siapa? Ada yang bilang ini pribadi, ada yang bilang institusi, ada yang bilang ini walletnya upbeat, berbagai macam. Cuma kita nggak bisa tahu cara pasti ini siapa. Tapi kamu bisa lihat, di sini dia secara konsisten selalu membeli 100 Bitcoin setiap harinya, ya, men. Nih, kamu bisa lihat 100 Bitcoin, 100 Bitcoin, dan ini ada waktunya. Kalau misalnya kamu pengen cek, ya, kamu tinggal cek walletnya aja di internet. Nah, kamu bisa lihat, kita cek ke beberapa transaksi ke belakang. Nih, kamu bisa lihat, ya. Yaitu 2024, di bulan Mei tanggal 4, dia tetap mengakumulasikan Bitcoin dan membeli 100 Bitcoin terus. Entah di harga berapapun. Jadi, kemarin pas masa-masanya semua orang pada panik, Bitcoin udah turun. Market pada merah merona. Nah, Mr. 100 ini dia nggak peduli, dia akan tetap terus mengakumulasikan Bitcoin. Apapun yang terjadi, dia akan terus membeli, ya, men. Nah, kita juga harus mempunyai mental seperti ini. Makanya tadi aku bilang, kamu penting banget bagi kamu untuk tahu apa yang kamu beli. Kamu bener-bener perlu pahami apa itu Bitcoin. Paling nggak, kamu butuh waktu puluhan sampai ratusan jam. Kamu baca berbagai macam sumber, baca berbagai macam buku, baca berbagai macam artikel, kemudian nonton ratusan atau bahkan ribuan video mengenai Bitcoin. Nanti kamu bakal ngerti. Aku pribadi juga seperti itu, ya, men. Aku belakangan ini aku melakukan riset yang cukup dalam terhadap Bitcoin. Aku bahkan juga baca buku Bitcoin standar. Dan aku juga udah sampai di kesimpulan bahwa sebenarnya aset ini merupakan aset yang superior, ya, men. Menurut aku pribadi, Bitcoin masih memiliki masa depan yang cerah. Jadi, kalau misalnya emang kamu punya dananya, alangkah baiknya kamu mengalokasikan sebagian dari porto kulil kamu untuk beli Bitcoin. Kalau misalnya kamu nggak yakin, nggak apa-apa. Kamu mulai dari kecil aja, masukin 1% dari porto, 5% dari porto, seiring berjana waktu, kamu pelajari lebih lanjut. Nanti kalau misalnya kamu udah mengerti, kamu boleh menambah posisimu sedikit demi sedikit, ya, men. Itu bebas. Aku pribadi juga seperti itu. Nah, berikutnya nih dari Kak Riza Holik, belum TP-TP nih, ya, ya. Jadi, bener banget. Aku bakal hold Bitcoin dalam jangka panjang. Dan berikutnya yang terakhir, mungkin yang pertanyaan terakhir yang aku jawab, dari Kak DollarHunter788, mantap kalau bisa punya 1 Bitcoin. Nah, jadi ini bener banget, ya, men. Kalau misalnya kamu punya dana, kamu boleh untuk mulai mengakumulasikan Bitcoin. Bahkan kalau misalnya kamu bisa beli 1 aja, itu juga udah gak apa-apa. Itu udah jauh lebih baik ketimbang orang rata-rata. Apalagi kalau misalnya kamu nonton beberapa videoku sebelum ini, aku pernah bahas bahwa kalau misalnya kamu punya 1 Bitcoin, itu kamu bisa menjadi apa? Terus bahkan dengan 0, sekian Bitcoin, itu ada kemungkinan kamu bisa pensiun di masa depan dengan nyaman, dengan hanya kepemilikan sekian Bitcoin. Kamu boleh cek beberapa video sebelum videoku ini. Kemudian dengan kamu memiliki lebih dari 1 Bitcoin aja, sebenarnya itu kamu udah masuk dalam top berapa persen, ya, men. Kamu bisa lihat, ini udah diangka top 1,88%. Nanti mungkin di video berikutnya, aku bakal elaborate lebih banyak mengenai ini. Jadi pastikan teman-teman yang belum subscribe, kamu subscribe dulu, ya. Supaya kamu juga bisa mendapatkan update. Nanti kalau misalnya kamu pengen tahu kapan aku mulai jual Bitcoin-ku, ya, kamu bisa pantengin aja sama ini. Pasti nanti aku bakal kabarin, ya, men. Nah, mungkin sekian aja pembahasan-pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu, Invest-nya, Soh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!